Halo, salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali lagi di Nanarika Media. Sayangnya beberapa hari ini saya tidak bisa melakukan renungan mingguan mungkin beberapa minggu. Karena saya juga lagi berobat di rumah sakit. Baru beberapa hari ini saya keluar. Oleh sebab itu, karena saya bisa untuk duduk dan berdoa, saya berinisiatif untuk mengundang Anda semua, saudara sahabat-sahabatku katolik dimanapun Anda berada, terutama anak-anak muda yang saya kasihi dan saya cintai. Jadi marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, terutama doa rosari yang saya siapkan ini khusus untuk saya persembahkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini lagi dalam pengobatan di ruang ICU ataupun di pengobatan diruan pengobatan biasa di rumah sakit lainnya dimanapun mereka berada saat ini ataupun mereka yang lagi di rumah. Marilah kita mendoakan mereka semua sehingga mereka semua yang terdeteksi COVID ataupun yang tidak terdeteksi COVID dengan penyakit lainnya pun, mereka bisa keluar dengan sehat, dengan segar kembali untuk bisa melakukan aktivitas mereka dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Marilah kita menyiapkan diri kita dan kita masuk pada doa rosari dengan 10 secara doa rosari yang telah saya siapkan di sini dengan renungan dari Injil. Marilah kita ambil rosari kita masing-masing, jika saat ini Anda berada dimanapun Anda, jika Anda mendengarkan program ini, Marilah kita mendoakan satu dengan yang lainnya, ambillah doa rosari kalian dan marilah kita berdoa sama-sama. Oh saudara-saudara seiman, dimanapun Anda berada, kali ini saya mengajak Anda semua, Marilah kita mendoakan doa rosari hari ini, dimana saya telah menyiapkan 10 cara doa rosari yang telah saya siapkan di sini, dengan renungan dari Injil. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada saat ini, jika Anda lagi di rumah sakit dan masih bisa untuk duduk dan berdoa, ambillah rosari Anda dan berdoalah bersamaku. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjamah kita dimanapun kita berada, entah itu kita ada di ICU, di rumah sakit, atau dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita. Ketika kita percaya dan menyebutkan namanya, maka dia akan ada pada saat itu juga untuk bersama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita satukan iman kita dan mendoakan doa rosari, sehingga kita dapat mendapatkan kesembuhan itu dan ketentraman hati yang damai bersama kita. Demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Ratu Rosari, engkau sudih datang ke Fatima, memberitakan kepada ketiga anak gembala, Harta Rahmat, yang terkandun dalam doa rosari, Sudilah membangkitkan dalam hatiku cinta yang tulus akan devosi ini, Agar dengan merenungkan misteri-misteri penembusan putramu, aku diperkaya dengan hasil buahnya. Membawa perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi para pendosa, Serta memperoleh anugerah khusus yang kumohon dalam doa rosari ini, Yaitu, di dalam intensi kami, Rosari ini kami memohon Tuhan, Sembuhkanlah para hamba-hambamu yang saat ini lagi kena virus COVID di rumah sakit, Maupun mereka yang menderita sakit yang lainnya, Tolong sembuhkanlah mereka, agar mereka semua kembali sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mohon semuanya itu demi kemuliaan Allah, Untuk menghormati engkau, Dan untuk mendapatkan keselamatan jiwa, Bagiku dan bagi sekalian orang. Amin. Peristiwa sedih Peristiwa sedih yang pertama Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakrat maut. Dalam peristiwa pertama ini, Marilah kita mohon rasa duka atas segala dosa, Berdoa agar para pendosa bertobat dan para suci bertekun. Bapak kami yang ada di dalam surga, Dimuliahkanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki kepada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Yesus pergi bersama murid-muridnya ke kebun jahitun. Yesus meminta agar mereka berdoa, Supaya tidak jatuh sewaktu mengalami godaan. Petrus, Yohanesian, dan Yokobus, Boleh masuk bersama dengan Yesus. Yesus mulai bersedih, Takut serta muak. Yesus berkata, Hatiku berduka, Seperti mau mati rasanya, Tinggallah dan berjagalah bersama dengan aku. Setelah maju beberapa langkah, Yesus melenungku, Yesus menelungku ke tanah dan berdoa, Ya Bapak, Jikalau boleh, Hendaknya piala ini berlalu daripadaku. Terjadilah, Bukan menurut kehendakku, Melainkan menurut kehendakmu. Yesus ingin hibur para muridnya. Yesus mengalami sakrat maut. Seorang malaikat datang menguatkannya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ia Yesus, Ampunilah dosa kami, Bebaskanlah kami dari api neraka, Dan hantarkanlah semua orang ke surga, Terutama mereka yang membutuhkan kerahimannya. Bapak kami di surga, Sungguh besar kesabaran dan kerahimannya. Kami mohon, Dengan rendah hati, Perkenangkanlah kami bertobat kepadamu, Dan membuka hati kami lebar-lebar, Untuk menerima sabda penebusan, Karena kami telah merenungkan sengsarah dan wafat putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam sengsaranya, Itu, Kami melihat dengan nyata, Cinta Bapak dan cinta putra kepada kami. Amin. Peristiwa yang kedua, Yesus didera. Peristiwa yang kedua ini, Marilah kita mohon, Kesucian jiwa dan draga. Kita berdoa untuk arwah-arwah di api pencucian. Bapak kami yang ada di dalam surga, Dimuliahkanlah namamu, Datanglah gerejaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki kepada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Yesus yang dibelenggu di bawah menghadap Kayafas. Yesus dihadapkan kepada gubernur Fungsius Pilatus. Di muka Pilatus, Yesus dituduh. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Orang Yahudi menuntut supaya Yesus dihukum mati. Pilatus menyuruh tentara, Mendera Yesus. Yesus diikat pada tian penderaan. Hukuman yang mengerikan dilaksanakan pada Yesus. Karena bilur-bilurnya, Kita disembuhkan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, Ampunilah dosa kami, Bebaskanlah kami dari api neraka, Dan hantarkanlah semua orang ke surga, Terutama mereka yang membutuhkan kerahimanmu. Allah Bapak kami, Engkau telah mengutus Putramu, Bukan untuk menghukum, Melainkan untuk menyelamatkan. Dan dalam cinta kasihmu, Engkau memeluk segala yang ada, Dan mengampuni dosa-dosa manusia. Tunjukkanlah belas kasihmu, Kepada kami, Bukan karena kami telah berjasa, Tetapi karena engkau penuh belas kasihan. Itu semua kami mohon, Demi Kristus yang telah wafat bagi kami. Amin. Peristiwa yang ketiga, Yesus di Maha Kutai Duri, Marilah kita mohon, Kesabaran dalam menghadapi penghinaan, Dan mendoakan para penguasa, Supaya bertobat. Bapak kami yang ada di dalam surga, Dimuliahkanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rejeki kepada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bukaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus dibiarkan di olok-olok oleh para tuntara, Mereka mengejek Yesus dengan mengenakan sebuah mantel kepadanya, Mereka memesan Maha Kutai Duri di atas kepala Yesus, Mereka memberi sebatan bulu pada tangannya, Mereka berlutut di hadapannya, Dan mengolok-olok dia, Mereka menampar muka Yesus sambil berkata, Salam, Hai Raja Orang Yahudi, Mereka memukul kepala Yesus dengan batang bulu, Yesus dihantar keluar untuk dipertontonkan, Pilatus berkata kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia itu, Rakyat berteriak, Salihkan, salihkan dia, Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, Amin. Ya Yesus, ampunilah dosa kami, Bebaskanlah kami dari api neraka, Dan hantarkanlah semua orang ke surga, Terutama mereka yang membutuhkan kerahimani. Rahimlah engkau ya Tuhan bagi semua orang, Sebab engkau maha kuasa, Engkau melupakan dosa manusia, Supaya mereka bertobat, Engkau mencintai segala yang ada, Dan tidak membenci apapun yang telah kau ciptakan, Engkau menyayangi segala galanya, Sebab semua itu adalah milikmu, Ya Tuhan pencipta hidup, Amin. Peristiwa yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Calvary. Marilah kita mohon kesebarang dalam memanggul salib, Salib kecil kita masing-masing, Dan berdoa bagi semua orang yang menderita, Bapak kami yang ada di dalam surga, Dimuliahkanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki kepada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, Amin. Pilatus menyerahkan Yesus kepada tentara, Supaya disalikan, Yesus memanggul sendiri salibnya di Calvary, Yesus jatuh berulang kali di bawah salib, Yesus berjumpa dengan ibunya yang berduka, Simon dari Kirene disuruh menolong Yesus, Veronika mengusapi wajah Yesus, Yesus menasihati wanita-wanita yang menanis, Yesus tiba di puncak gunung Calvary, Pakaian Yesus ditanggalkan, Yesus diberi minum empedu dan mur, Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu, Dan sepanjang segala abad, Amin. Ya Yesus, Ampunilah dosa kami, Bebaskanlah kami dari api neraka, Dan hantarkanlah semua orang ke surga, Terutama mereka yang membutuhkan kerahimamu, Bapak yang maha mulia, Menurut rencana penyelamatanku, Engkau menghendaki Putra terkasihmu, Menangun derita dan wafat di salib, Semoga kami mengakui karyanya, Yang mulia di dunia ini, Dan kelak di surga, Menikmati genjaran penebusan yang kita peroleh, Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, Amin. Peristiwa kelima, Yesus wafat di salib, Marilah kita mohon, Cinta akan misak kudus, Yang menghadirkan kurban kalvari, Bapak kami yang ada di dalam surga, Dimuliahkanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rezeki kepada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, Amin. Yesus dipaku di kayu salib, Bapak, Ampunilah mereka, Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, Hari ini juga, Engkau akan ada bersama-sama dengan Daku di dalam Firdaus, Yesus berkata kepada ibunya, Wanita, Lihatlah anakmu, Dan kepada Yohanes, Lihatlah ibumu, Alaku, Ya alaku, Mengapa engkau meninggalkan Daku? Yesus berseru, Aku haus, Sudah selesai, Ya Bapak, Kedalam tanganmu, Ku serahkan jiwaku, Yesus menundukan kepala dan wafat, Demi kita, Hatinya dibuka dengan tombak, Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, Amin. Ya Yesus, Ampunilah dosa kami, Bebaskanlah kami dari api neraka, Dan hantarkanlah semua orang ke surga, Terutama mereka yang membutuhkan kerahimannya, Bapak yang mahabai, Hanya padamulah terdapat pengampunan, Hidup kami lekas memudar, Tetapi kepadamulah kami tetap menaruh harapan, Ajarilah kami perbuat segala sesuatu yang berkenan kepadamu, Jauhkanlah kami dari kejahatan yang mengancam jiwa kami, Dan bimbinglah kami dengan rohmu, Hari ini dan sepanjang hidup kami, Karena Kristus Tuhan kami, Amin. Titani Santa Perawan Maria, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kaburkanlah doa kami, Allah Bapak di surga kasihanilah kami, Allah Putra penembus dunia kasihanilah kami, Allah Roh Kudus kasihanilah kami, Allah Tri Tunggal Kudus kasihanilah kami, Tuhan yang Maha Esa kasihanilah kami, Santa Maria doakanlah kami, Santa Bunda Allah doakanlah kami, Santa Perawan termulia doakanlah kami, Bunda Kristus doakanlah kami, Bunda Rahmat Ilahi doakanlah kami, Bunda yang tersuci doakanlah kami, Bunda yang termurni doakanlah kami, Bunda yang tetap perawan doakanlah kami, Bunda yang tak bercelah doakanlah kami, Bunda yang patut dicintai doakanlah kami, Bunda yang patut dikagumi doakanlah kami, Bunda penasihatian baik doakanlah kami, Bunda Sam Pencipta doakanlah kami, Bunda Sam Penebus doakanlah kami, Bunda gereja kudus doakanlah kami Perawan yang amat bijaksana doakanlah kami Perawan yang harus dihormati doakanlah kami Perawan yang harus dipuji doakanlah kami Perawan yang berkuasa doakanlah kami Perawan yang murah hati doakanlah kami Perawan yang setia doakanlah kami Jermin kekudusan doakanlah kami Tata kebijaksanaan doakanlah kami Pohon sukacita kami doakanlah kami Bejana rohani doakanlah kami Bejana yang patut dihormati doakanlah kami Bejana kebaktian yang utama doakanlah kami Bunga mawar yang gaib doakanlah kami Benteng daud doakanlah kami Benteng gadim doakanlah kami Rumah kencang doakanlah kami Rumah kencana doakanlah kami Tabun perjanjian doakanlah kami Sumber dukacita kami doakanlah kami Pintu surga doakanlah kami Pintu bintang timur doakanlah kami Keselamatan orang sakit doakanlah kami Perlindungan orang berdosa doakanlah kami Penghibur orang berdukacita doakanlah kami Pertolongan orang kristiani doakanlah kami Ratu para malaika doakanlah kami Ratu para bapak bansa doakanlah kami Ratu para nabi doakanlah kami Ratu para rasul doakanlah kami Ratu para saksi imam doakanlah kami Ratu para perawan doakanlah kami Ratu para orang kudus doakanlah kami Ratu yang terkandun tanpa noda asal doakanlah kami Ratu yang diangkat ke surga doakanlah kami Ratu rosarian amat suci doakanlah kami Ratu pencipta damai doakanlah kami Anak tumba ala yang menghapus dosa dunia Sayangilah kami ya Tuhan Anak tumba ala yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Anak tumba ala yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Marilah kita berdoa Ya Allah karena hidup wafat dan bangkitan putramu Kami telah memperoleh keselamatan abadi Kami mohon agar kami dapat merenungkan misteri-misteri suci Dalam doa rosari Dengan hati yang terbuka Pada rahmatmu Supaya kami dapat mengamalkan pesan-pesan Yang tercantum di dalamnya Dan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Ratu rosari Bunda Tuhan kami Yesus Kristus kami Amin Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin